Umat sedarma dimanapun berada, hari ini saya akan menjelaskan tentang kebahagiaan menurut Hindu. Pandangan mengenai kebahagiaan dalam tradisi Hindu dapat bervariasi, tetapi ada beberapa konsep umum yang dapat diidentifikasi. Beberapa konsep tersebut termasuk, Dharma. Dharma merujuk pada kewajiban dan tugas-tugas moral yang harus dipenuhi oleh seseorang sesuai dengan status sosial, profesi, dan tahap kehidupan mereka. Dengan hidup sesuai dengan Dharma, seseorang diharapkan dapat mencapai kebahagiaan. Artha adalah pencapaian tujuan materi dan kekayaan yang diperlukan untuk mendukung kehidupan dan pemenuhan Dharma. Pencapaian Artha dianggap sebagai langkah penting menuju kebahagiaan. Kama Kama merujuk pada keinginan dan kenikmatan sensoris, termasuk cinta dan hubungan intim. Meskipun keinginan ini dianggap penting, mereka harus dikejar dengan batas moral dan etika untuk mencapai kebahagiaan sejati. Moksha Moksha adalah pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian, samsara, dan penyatuan dengan Brahman, hakikat tertinggi atau Tuhan. Dalam konsep ini, mencapai pembebasan atau pencerahan dianggap sebagai pencapaian tertinggi dan kebahagiaan sejati. Bakti Bakti merupakan jalan spiritual yang menekankan pengabdian dan cinta kepada Tuhan. Melalui Bakti, seseorang berusaha untuk mencapai persatuan dengan Tuhan dan mencapai kebahagiaan yang abadi. Penting untuk diingat bahwa pandangan dan praktik Hindu dapat bervariasi di antara kelompok dan aliran-aliran yang berbeda. Beberapa orang mungkin lebih fokus pada aspek-aspek tertentu dari kebahagiaan ini, sesuai dengan kepercayaan dan praktik spiritual mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan jika ada kekeliruan dan salah kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Mas Santi, Om Santi, 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 Om